Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNP BOPM, Komando Pertahanan Wilayah 8 Intan Jaya kembali menyerang anggota TNI Polri di kantor Bupati Intan Jaya, pada Senin 29 Januari 2024. Juru bicara TPNP BOPM, Sebi Sambom mengklaim dalam serangan itu pihaknya telah membakar pos militer yang ada di kantor Bupati Intan Jaya. Sebi juga mengatakan bahwa satu orang anggota TNI ditembak hingga tewas dalam serangan tersebut. Perang kembali meletus dan baku tembak berlangsung siang hari antara pasukan TPNPB dan personel militer dan polisi Indonesia, kata Sebi dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 30 Januari 2024. Penyerangan ini dilakukan di bawah Komando Panglima TPNP BOPM Kodap 8 Intan Jaya Brigadir General Undius Kogia, serta Wakil Panglima Apeniko Bogau dan Staff Operasi Louis Koya. Sebi menyatakan bahwa pihaknya siap perang hingga Papua Merdeka. Jadi kami minta warga sipil imigran yang ada di wilayah konflik ini segera dipulangkan ke kampung asal mereka, ujarnya. TPNP BOPM juga meminta agar aktivitas pemerintah di Kabupaten Intan Jaya dihentikan. Sebi menilai jika pemerintah Indonesia di wilayah itu dan TNI Polri telah membohongi rakyat Papua Barat. Karena itu, menurut dia, TPNP BOPM menolak adanya pemerintah Indonesia di tanah adat orang asli Papua. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.